Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin berbagi tip cara menghilangkan bekas lem dan stiker di toples plastik atau kaca yang susah lepas Cara ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran membandel yang ada pada tas, sepatu atau pada pintu kulkas yang susah lepas Prosesnya sangat mudah banget, mau tau caranya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video, terima kasih Jadi ini toples sudah berkali-kali dicuci menggunakan sabun dan sudah pernah juga saya coba lepas menggunakan kuku tangan Tetapi masih sangat sulit untuk dilepas kertas stiker dan sisa bekas lemnya Nah di video kali ini saya akan coba bersihin dengan cara yang berbeda Sekalian saya buatkan video barangkali teman-teman di rumah ada yang membutuhkan tips dan tutorial ini Oke langsung aja langkah pertama toples kita cuci bersih terlebih dahulu Cara ini juga bisa digunakan untuk membersihkan stiker bekas lebar harga merek hingga stiker hiasan anak-anak Pastinya cara ini sangat ampuh dan tidak merusak permukaan yang kita bersihkan Setelah tadi kita cuci bersih selanjutnya toples kita keringkan sebentar Atau bisa juga kita lap menggunakan kain kering Nah ini dia toples sudah saya lap kering Bahan yang saya gunakan cukup mudah banget Saya hanya pakai minyak kayu putih Caranya kita buang terlebih dahulu kertas yang bisa disobek Sisanya yang tidak bisa dibuang langsung aja minyak kayu putih kita teteskan di bagian permukaan yang sulit dilepas Dengan cara kita ratakan Setelah kita beri minyak kayu putih dengan rata Selanjutnya kita tunggu hingga 10 menit Agar minyak kayu putih benar-benar meresap pada permukaan yang sulit dilepas Nah ini sudah 10 menit langsung aja kita kerok seperti ini Makin banyak minyak kayu putih yang kita kasih maka makin lebih cepat lepas Tetapi ini saya beri minyak kayu putih sedikit aja Untuk bagian yang agak susah lepas bisa ditambahkan minyak kayu putih lagi Tetapi ini saya tidak tambahkan lagi minyak kayu putih Karena stiker dan lem sangat mudah banget dilepas Nah ini dia hasilnya sudah bersih banget Selanjutnya tinggal kita lap menggunakan kain bersih Boleh juga kita cuci lagi menggunakan air bersih Jika aroma minyak kayu putih masih tercium Selanjutnya dengan cara yang sama kita bersihkan toples yang kedua Minyak kayu putih ini ampuh juga digunakan untuk menghilangkan bekas getah yang nempel di tangan Jika ingin cepat lepas setelah diberi minyak kayu putih Kita tunggu dulu sekitar 5-10 menit Baru kita kerok menggunakan tangan seperti ini Tidak perlu menggunakan alat pengerok Nah ini dia dua-duanya sudah bersih banget Cukup mudah cara menghilangkan bekas lem dan stiker di toples plastik atau kaca yang susah lepas Demikian tips dan tutorial dari saya Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah Bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah